hai 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 semua gimana kabar kalian jadi lama nggak bahas tentang Bitcoin hari ini aku akan bahas ya untuk pergerakan daripada Bitcoin hari ini ada di kisaran 20 ribuan dolar Oh ya hari ini itu tanggal 6 Juli ya ada beberapa event yang mungkin akan berdampak sama market teman-teman jadi sekarang ada FOMC member William Speaks kerum kemudian di tanggal 7 Juli besok itu ada FOMC meeting minutes terus di tanggal 8 nya masih ada meeting lagi tanggal 13 ini yang penting yaitu core CPI ya customer price index mom kemudian juga ada PPI mom di tanggal 14 nya jadi harus hati-hati dalam beberapa hari kedepan karena mungkin pembacaan daripada berita-berita seperti ini bisa sangat berdampak signifikan terhadap pergerakan dari market Oke untuk Bitcoin di perdagangan hari ini enggak terlalu excited sepertinya market masih terbilang sideways ya kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir di bulan Juli ini pergerakan market cenderung agak-agak ragu-ragu untuk naik kalau kita lihat dari segi volume perdagangan volume ini juga masih dalam fase divergence penurunannya cuman kalau dari indikator RSI ini sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan atau tanda-tanda bulis dan kita masih belum melihat sesuatu yang bisa meyakinkan market bahwa ini saatnya kita untuk lanjut bulis sementara itu kalau kita lihat dari temper satu hari ini sebenarnya Bitcoin ini membentuk pola Symmetrical Triangle atau mungkin juga kita bisa melihat peluang bahwa ini adalah beris penan ya jadi aku sudah bahas di video yang terakhir tentang Bitcoin dan kalau kita lihat dari pergerakan di time frame 4 jamnya hari ini teman-teman ini agak labil market kalau kita lihat memang tadi tempat naik ya sampai ke level sekitaran 20,7 ribu dollar cuman akhirnya dia malah mengalami koreksi kembali kalau kita lihat sih saat ini sebenarnya masih berada di atas support teman-teman di kisaran 19,8 ribu dollar dan apalagi yang menarik pada Bitcoin kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil sebenarnya Bitcoin ini membentuk pola falling wage maybe ya ini merupakan pola-pola pembalikan arah yang mungkin berpotensial pada Bitcoin cuman meskipun sudah berhasil untuk break out teman-teman tapi ada kejadian yang agak kurang meyakinkan setelah kemarin itu sempat membentuk channel merah di sini ya agak panjang drop kemudian doji dan akhirnya berhasil pullback dan saat ini masih cukup aman berada di atas level 19,8 ribu cuman posisi sekarang ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda pelemahan daripada trend kalau kita lihat juga ya dari segi volume perdagangan di sini teman-teman sudah mengalami penurunan kembali setelah membuat candle hijau long stick candle atau marubosu candle di sini tapi dari segi volume perdagangan justru mengalami koreksi akankah Bitcoin akan kembali melanjutkan kenaikan dan bisa setidaknya retest nih untuk level resistance nya mungkin bisa sampai ke 21 ribuan ataukah market udah bisa dibilang tidak menarik lagi ya bisa saja Bitcoin malah mengalami koreksi lanjutan di kemudian hari kalau saat ini sih kondisinya di hari ini tuh agak kurang begitu bagus kalau aku perhatikan juga di time frame satu jamnya di sini kita bisa menemukan ya ada potensi V formation kemudian ya mengalami koreksi atau ini bisa teman-teman kalian perhatikan juga sebagai double top maybe jadi ya kalau ini adalah double top maka kita masih punya area EMA 200 di sini yang bisa menahan untuk Bitcoin sebagai area supportnya yaitu di kisaran 19,8000 dan bila mana turun lebih dalam lagi ya mungkin Bitcoin bisa menuju area support di sini di 19,1 dollar tapi sebelumnya Bitcoin mungkin akan ketahan dulu di level ini di 19,5 ini masih sangat berpotensi menjadi pijakan untuk Bitcoin kemudian bisa sideways ataupun bisa langsung ribau cuman menurut aku ini merupakan posisi dimana sangat krusial sekali bila mana market memang itu gagal untuk mempertahankan level di 19,8 mungkin akan lebih sulit lagi untuk melanjutkan kenaikan dan mengkonfirmasi bahwa ini merupakan pola reversal teman-teman Oh ya kita juga bisa gunakan perbandingan ya untuk indeks dollar hari ini indeks dollar itu mengalami penguatan yang cukup signifikan kalau kita lihat di sini nah sini kita lihat bagaimana indeks dollar ini sudah melampaui trend yang sangat bulis ya jadi sudah belum melampaui pola channel di sini atau ascending channel yang mana sudah berhasil di breakout teman-teman dan saat ini posisi dollar itu sudah sangat tinggi ya kalau kita lihat dari indeksnya di sini ini dia sudah bisa dibilang di tahun 2000 Wow ini udah hampir 10 tahun belakangan dollar belum pernah menyentuh level ini dan untuk saat ini posisi dollar ini sudah sangat tinggi ya setelah beberapa kali kemarin dia testing di area EMA 99 di timeframe mandi dan saat ini sudah berhasil breakout dari area channel di sini nah ini merupakan sesuatu yang menarik untuk kita lihat kedepannya akankah dollar malah semakin tinggi dan menekan harga Bitcoin kedepannya itu sangat masih mungkin teman-teman mengingat karena memang inflasi ya daripada Amerika Serikat kemudian mereka juga menaikkan suku bunga sehingga ini bisa menarik para investor luar untuk masuk dan membeli dollar karena kita tahu semakin besar bunga yang mereka peroleh dari deposito dalam bentuk USD sehingga market-market beresiko seperti kripto saham itu menjadi terlihat kurang menarik dalam kondisi yang lagi krisis seperti saat ini Oke so far itu aja mungkin untuk Bitcoin kita masih melihat Bitcoin berada di dalam sebuah symmetrical triangle atau mungkin beris penan mungkin saja kalau kita lihat dari segi volume di time frame satu hari ini sudah mengalami penurunan terus-menerus cuman kalau dari indikator ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan untuk jangka pendeknya Oke jadi mungkin sekian aja untuk Bitcoin bisa naik seturun ya teman-teman kita masih belum melihat seperti apa respon dari market yang bisa membuat kita yakin bahwa ini market akan naik cuma menurut aku pribadi kita harus hati-hati dan juga stay outside buat teman-teman yang mungkin sudah keluar dari market ini bukan saatnya kita serok-serok dulu kita mungkin bisa menunggu ketika Bitcoin ini malah drop lagi targetku sih bisa turun sampai ke 15.000 atau mungkin bisa turun lebih bawah lagi jadi sementara ya itu aja untuk Bitcoin bila mana nanti sudah ada tanda-tanda bulis mungkin aku akan info lagi di channel YouTube ini jadi teman-teman silakan untuk subscribe komen kalau kalian punya koin lain yang mau dianalisa boleh tulis aja di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di telegram disini kita sering bahas soal crypto ya jadi ada teman-teman yang sharing juga profit at the end loss ada news dan lain sebagainya jadi feel free untuk join bisa temukan linknya di kolom deskripsi Oke sekian aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati